Oke selamat pagi Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber Saya akan menjawab Bentar saya akan cek terlebih dahulu Ini dia Ini saya akan menjawab Bentar Nah ini dia Saya akan menjawab Pertanyaan dari bank mata-mata mengenai Cara membatasi bandwidth pada router WR844N Bagaimana Bank mata-mata ini mengajukan pertanyaan di postingan atau di video Cara setting router Seperti TP-Link TLWR844N Cepat dan mudah Oke bang mata-mata Simak video saya ini dengan baik-baik Semoga video yang saya bikin nanti Bisa membantu Bisa membantu Menjawab pertanyaan dari bank mata-mata tersebut Oke Langsung saja kita ke bagian Router Masuk ke bagian router Router Kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini Ini adalah tampilan awal ketika kita masuk ke router TLWR844N Jika tampilannya seperti ini Kalian lihat di bagian atas Pojok kanan atas Ada Menu Skype Kalian tekan saja Skype Nanti akan muncul pop-up seperti ini Pilih yang Quick Oke kita tekan Quick Di sini Di bagian Dari Istilahnya Dashboardnya Dari TLWR844N Itu akan seperti ini Nanti akan disuguhkan 4 menu Yang pertama Network Math Kemudian Internet Lalu Wireless Dan yang terakhir adalah Advanced Nah di antara 4 menu ini Pilih saja yang Advanced Oke Setelah masuk di bagian menu Advanced Nanti Geser saja ke bagian bawah Oke kita akan geser Oke gini aja sudah kelihatan Di bagian kiri Di bagian kiri Di bagian menu sebelah kiri Atau istilahnya disebut submenu Ini nanti akan ada menu yang namanya Cost Oke Tekan saja menu Cost Setelah itu Nanti akan tampil Seperti ini Upload bandwidth Download bandwidth Untuk mengatur Bandwidth Atau mengontrol bandwidth Dari router TLWR844N Ini sebenarnya Cukup simple Dan mudah Letaknya ada di sini Yang pertama kita tentukan dulu bandwidthnya Misal Misal saja ini Misal kita upload kasih bandwidth 100 Kemudian download kita kasih bandwidth 100 juga Setelah kita tentukan bandwidth upload dan bandwidth download Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Kita tinggal Tekan Checklist ini Setelah itu Kalian save Oke Bandwidth sudah Diatur Namun yang disayangkan dari pengaturan bandwidth Router TLWR844N Ini kurang begitu lengkap Kenapa? Karena Sifatnya Pengaturan bandwidth dari Si router TLWR844N Sifatnya adalah Global setting Jadi Semua device Semua device Yang terkoneksi ke router ini Bandwidthnya akan sama Nah Misal kita Kasih upload 100 Bandwidthnya juga Maksimal 100 Misal kita kasih Bandwidth downloadnya 100 Maka maksimalnya juga 100 Jadi bandwidth controlnya ini belum bisa mengatur per device Hitungannya global setting ini Secara global Itu sepengetahuan saya ya Namun Untuk pengaturan yang spesifikasi Itu pernah saya temui di TpLink juga Tapi WR840N Dia bisa spesifikasi ke IP tertentu Ya karena beda seri Beda bentuk Mungkin Lebih Beda juga spesifikasinya Namun Untuk Router ini Karena sedikit mungil dan harganya lebih di bawahnya Sudah ada pengaturan bandwidth Itu sudah termasuk Bagus Jika kalian pengen agak lebih lengkap Pengaturan bandwidthnya Sampai ke IP tertentu Misal IP 1 Dengan IP yang kedua Dikasih bandwidth yang berbeda-beda Kalian bisa pakai yang router tlwr840N 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 Pertanyaan dari Bang Mata-Mata sudah saya jawab. Namun jika masih kurang jelas, nanti bisa tulis di komentar lagi. Silahkan ditanyakan apanya yang kurang jelas. Di sini intinya kita belajar bareng. Tidak ada yang sebagai guru, tidak ada yang sebagai senior atau junior. Yang penting kita belajar di sini. Kita sharing. Intinya kita di sini berbagi ilmu. Mungkin ada pertanyaan lain yang ingin diajukan, boleh ditulis di kolom komentar. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih telah setia menonton video Yoshi. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng agar setiap kali Yoshi update, kalian mendapatkan notifikasi dari video-video Yoshi yang terbaru.